Pemanasan Global atau Global Warming adalah kenaikan suhu rata-rata di bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Akibatnya, suhu di permukaan bumi menjadi meningkat antara 2-5 derajat celcius. Selain itu, juga mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca akan merugikan manusia jika konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer meningkat, contohnya karbon dioksida, metana, interogin oksida, dan freon. Aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca Yang pertama, transportasi. Semakin padatnya lalu lintas di suatu daerah, akan menyebabkan tingkat polusi udara di daerah menjadi tinggi. Selain itu, sarana transportasi banyak menggunakan bahan bakar fosil, yang merupakan penyuplai terjadinya pencemaran udara dan penghasil gas rumah kaca. Yang kedua, ada industri. Aktivitas industri yang melibatkan pemakaian bahan bakar fosil akan menaikkan konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer, sehingga menambah emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, sampah. Proses pemulahan sampah yang tidak baik tentunya juga memicu pemanasan global. Yang keempat, penebangan dan pembakaran hutan. Salah satu manfaat hutan adalah menerap karbon dioksida. Jika penebangan dan pembakaran hutan masih dibiarkan, maka hal ini akan memperparah pemanasan global. Yang kelima, ada pertanian dan peternakan. Pada pertanian, pembusukan anaerob dalam tanah melepaskan gas metana. Adapun, pada sektor peternakan, emisi metana dan karbon juga tidak dapat terhindarkan. Dampak pemanasan global. Ada hujan asam, perubahan iklim, mencairnya es dikutub, banyaknya daratan yang tenggelam, Menurutnya, produksi pertanian, menimbulkan banyak penyakit. Di antaranya seperti penyakit kulit, diare, demam berdarah, malaria, kaki gajah, flu burung, kolera, dan stroop. Setelah itu, ada berkurangnya spesies flora dan peoran. Akhir-akhir ini, kita tengah digemparkan oleh adanya virus corona atau COVID-19. Bisa saja, wabah ini adalah salah satu dampak dari pemanasan global. Namun, selain menimbulkan efek negatif, dengan adanya wabah ini, terdapat beberapa hal positif. Salah satunya adalah, pulihnya lapisan ozon yang semula telah tertikis. Karena apa? Karena, di berbagai negara, pemerintah mereka menerapkan kebijakan lockdown, di mana penggunaan transportasi dibatasi, pabrik-pabrik untuk beroperasi juga dibatasi, sehingga polusi udara pun menurun. Lalu, bagaimana cara menanggulangi pemanasan global? Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, penghematan energi. Yang kedua, penggunaan energi terbarukan. Yang ketiga, pengelolaan sampah secara tepat. Yang keempat, pencegahan kerusakan hutan. Yang kelima, meminimalisasi penggunaan freon. Dan yang terakhir, memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi gas buah.